Belakangan ini para fans Marvel sedang diebohkan dengan sebuah bocoran lokasi syuting yang memperlihatkan Nicolas Cage dalam balutan kostumnya sebagai Spider-Man Noir. Sebelum saya ditagih-tagih di kolom komentar mengenai kabar terbaru ini, ini dia pembahasannya. Let's talk about it! Seperti yang kita tahu, di Multiverse ada begitu banyak varian Spider-Man, varian dari Peter Parker. Dan kali ini kita bakal fokus untuk membahas Peter Parker dari Earth 90214, yang juga dikenal sebagai Spider-Man Noir. Muncul pertama kali dalam komik Spider-Man Noir Vol. 1 isu nomor 1, dia tumbuh besar pada era Great Depression dan dibesarkan oleh paman dan bibinya, Bane dan May Parker, yang sangat memperjuangkan keadilan sosial. Setelah kematian brutal pamannya yang dilakukan oleh Goblin, Peter Parker terinspirasi untuk menjadi vigilante. Dia mendapatkan kekuatan setelah digigit laba-laba mistis dari artefak kuno yang membangkitkan Spider-God dalam mimpinya. Berbeda dengan Peter Parker dari versi Earth 616 yang kita tahu selama ini, versi Spider-Man Noir ini tidak memiliki motto, With Great Power Comes Great Responsibility. Sebagai gantinya, dia percaya bahwa if there is too much power, then it is the responsibility of the people to take it away. Dengan menggunakan kostum berbasis seragam Perang Dunia Pertama Pamannya yang terdiri dari Mantel, Transcoat, Fedora, dan Rompi Kevlar, Peter Parker memerangi kriminalitas dengan gaya yang jauh lebih gelap dan brutal. Dia bahkan tidak segan menggunakan senjata seperti revolver dan granat pembakar dalam pertarungannya melawan kriminal, termasuk Goblin, Vulture, dan Crime Master. Ceritanya berlanjut ketika dia bekerja sebagai reporter untuk The Daily Bugle, bergabung dengan Ben Urich dalam investigasi yang berbahaya terhadap penguasa kriminal. Di sepanjang jalan, dia menjalin hubungan rumit dengan karakter seperti Felicia Hardy. Spider-Man Noir berbeda dalam banyak aspek dari versi Peter Parker yang lainnya, termasuk kecenderungan untuk membunuh musuhnya jika diperlukan. Dia adalah salah satu dari sedikit Spider-Man yang menggunakan senjata api dan pernah bekerja sama dengan varian Spider-Man lain dalam berbagai event multiverse, termasuk diambil alih oleh superior Spider-Man untuk menghadapi ancaman Karn dari Inheritors. Ciri khas dan sifat vigilantenya membuat karakter ini begitu unik dan ikonik dalam Spider-Verse. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika Peter Parker menkonfrontasi Norman Osborn di rumahnya. Peter Parker mencoba untuk mengakhiri kekuasaan Osborn, namun menemukan bahwa Ben Urich, yang merupakan mentornya, terlibat dalam skema jahat dengan Osborn. Momen ini menandai pergeseran dalam moralitas Peter Parker dan menyoroti ketegangan antara keadilan dan pengkhianatan. Kematian tragis Ben Urich yang dibunuh oleh Goblin memberikan motivasi yang jauh lebih dalam lagi bagi Peter untuk melawan kejahatan. Urich adalah sosok ayah bagi Peter dan kehilangan ini sangat membekas dalam perjalanan Peter sebagai Spider-Man Noir. Nah sekarang, Sony sedang mengembangkan sebuah serial TV live action terbaru yang berjudul Spider-Noir, yang menghadirkan Nicolas Cage sebagai pemeran utamanya. Ini merupakan langkah Sony untuk membawa karakter dari komik ini ke layar kecil melalui kerjasamanya dengan MGM Plus dan Prime Video. Setelah Nicolas Cage sukses memerankan karakter Spider-Man Noir dalam versi animasi Spider-Man Into the Spider-Verse, di mana di situ dia mengisi suaranya, sekarang dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memainkan versi live action dari karakter tersebut. Beberapa kabar yang dilansir dari sejumlah media, termasuk Friary, mengungkap bahwa serial ini telah menambahkan delapan aktor baru ke dalam sebuah peran yang berulang, yaitu Whitney Rice, Amanda Skoll, Lucas Haas, Cameron Britton, Carrie Christopher, Michael Kostrov, Scott McArthur, dan Joe Messingill. Tapi mereka akan memperankan karakter apa dalam serial ini masih dirahasiakan. Meskipun detail peran mereka belum diumumkan, kehadiran mereka menunjukkan perkembangan positif pada proyek Marvel ini, yang proses syutingnya ternyata sudah dimulai, dan sekarang media sosial sudah ramai memposting ulang beberapa bocoran dari lokasi syuting. Nicolas Cage sendiri mengisyaratkan bahwa Spider Noir akan melibatkan monster sebagai bagian dari ceritanya, yang kemungkinan juga membuka peluang untuk munculnya berbagai vilain dari komik. Mengingat bahwa serial ini akan berlatar pada tahun 1930-an, kita mungkin bisa melihat beberapa karakter yang sudah dikenal dengan nuansa yang baru, yang sangat cocok dengan dunia noir yang gelap dan penuh dengan intrik. Berbeda dengan banyak versi Spider-Man yang lain, Spider Noir akan berada di universe yang sepenuhnya mandiri, sehingga tim kreatif memiliki lebih banyak kebebasan artistik dalam pengembangannya. Salah satu hal menarik yang bisa kita temukan melalui bocoran foto lokasi syuting maupun properti adalah, kemungkinan munculnya Silvermane sebagai vilain utama dalam serial ini. Dalam beberapa foto set yang diambil di Los Angeles, terlihat sebuah koran Daily Bugle dengan headline, Silvermane survives in skivish, yang memberikan petunjuk kuat bahwa Silvermane akan menjadi antagonis besar untuk karakter yang diperankan Nicolas Cage ini. Silvermane atau Silvio Manfredi adalah bos kriminal yang sempat berubah menjadi cyborg dalam komik Spider-Man. Namun karena settingnya adalah tahun 1930-an, maka mungkin serial ini akan menghadirkan Silvermane dalam versi yang lebih klasik tanpa aspek cyborg. Desas-desus menyebutkan bahwa Brandon Gleason mungkin akan memerankan karakter Silvermane ini, meskipun ini masih belum dikonfirmasi. Beberapa foto lainnya memperlihatkan Nicolas Cage dalam kostum khas Spider-Man Noir, lengkap dengan Fedora, Trent Scott, dan kacamata khas, yang pernah dia pakai dalam film animasi Spider-Verse. Dan dalam salah satu adegan, Spider-Man Noir terlihat melakukan aksi kejar-kejaran di atas mobil menggunakan jaring laba-labanya untuk menghentikan kendaraan tersebut. Kostum ini mendapatkan pujian karena sangat setia dengan penampilan Spider-Man Noir dalam komik maupun film animasinya. Salah satu perubahan besar yang dilakukan dalam Spider-Noir adalah identitas karakter Spider-Man yang tidak lagi bernama Peter Parker. Serial ini mengambil pendekatan yang unik, dan ada rumor yang mengatakan bahwa karakter Nicolas Cage mungkin adalah Ben Reilly. Tidak seperti karakter Spider-Man yang lainnya, serial ini tidak menggunakan nama Spider-Man dalam judulnya, melainkan memilih menggunakan Spider-Noir untuk membedakannya dari versi Tom Holland di MCU. Berbicara tentang Ben Reilly, nama aliasnya adalah Scarlet Spider yang diciptakan oleh Miles Warren atau Jackal sebagai klon dari Peter Parker. Momen ini mengeksplorasi tema identitas dan apa artinya menjadi Spider-Man, serta konflik internal antara dia dan Peter. Setelah muncul dalam komik The Amazing Spider-Man isu nomor 149 yang dirilis pada tahun 1975, Ben Reilly akhirnya dihidupkan kembali dalam klon saga, yang komiknya diterbitkan dari tahun 94 sampai tahun 96. Di sini dia mengambil identitas sebagai Scarlet Spider, mengenakan kostum ikonik berwarna merah dan biru yang dirancang oleh Tom Leal. Kostum ini menjadi simbol keberanian dan harapan, meskipun dia awalnya dimaksudkan untuk melawan Peter. Salah satu momen paling emosional adalah ketika Ben Reilly mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Peter dari Norman Osborn alias Green Goblin. Momen ini tidak hanya menunjukkan keberanian Ben Reilly, tapi juga menguatkan ikatan fraternal mereka dan mengubah Ben Reilly menjadi sosok pahlawan. Dalam komik Dead No More, The Clone Conspiracy, terungkap bahwa Ben Reilly sudah hidup kembali beberapa kali, yang menyebabkan gangguan mental. Momen ini memberikan pandangan mendalam tentang trauma yang dihadapi oleh karakter yang terus-menerus mengalami kematian dan kebangkitan. Lalu, dalam serial komik Ben Reilly, The Scarlet Spider, Ben Reilly berjuang untuk menemukan tujuan dan mengatasi masa lalunya sebagai jakal. Ini merupakan perjalanan spiritual yang menjadikannya sebagai karakter anti-hero yang menarik. Dalam event ini, Ben Reilly kembali berkorban demi orang lain, menyelamatkan banyak karakter lain, dan momen ini yang memperkuat tema pengorbanan yang selalu ada dalam narasi Spider-Man. Dan akhirnya, Ben Reilly diadaptasi ke layar lebar dan dimunculkan dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse pada tahun 2023 kemarin, dan akan memulai debut live action-nya dalam serial Spider-Noir yang akan tayang tahun 2025. Dan ini tentu saja akan menambah dimensi baru untuk karakter tersebut. Karena diadaptasi secara berbeda, Ben Reilly tidak pernah menjadi Spider-Man Noir. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana reaksi Spider-Fans mengenai perubahan adaptasi ini. Secara keseluruhan, Spider-Noir tampak sangat menjanjikan dengan arahan yang jauh lebih dark dan serius, yang menonjolkan dunia kriminal ala tahun 1930-an yang penuh dengan misteri. Kehadiran Nicolas Cage dalam kostum yang autentik juga menambah antisipasi untuk para penggemar. Sebagai penggemar Spider-Man Noir versi animasi, melihat Nicolas Cage membawakan karakter ini ke live action dengan sentuhan noir yang gelap merupakan hal yang dinantikan. Apalagi Nicolas Cage selama ini sudah akrab dengan beberapa peran superhero-nya. Dia sempat hampir memerankan karakter Superman yang kemudian akhirnya dimunculkan versi cameo-nya melalui film The Flash. Kemarin, dia juga dikenal melalui perannya sebagai Ghost Rider. Nah, itu dia semua informasi yang bisa kita dapatkan mengenai proyek serial Spider-Noir yang digarap oleh Sony bekerja sama dengan MGM Plus dan Prime Video. Sebagai antisipasi, mungkin akan ada banyak lagi bocoran-bocoran dari lokasi syuting. Jadi, stand by saja untuk melihat informasi-informasi terbaru seputar proyek yang satu ini. Kalau ada informasi lain yang mungkin kalian ketahui tentang proyek yang satu ini, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Ya, Universe, terima kasih atas waktu kalian sudah menonton. Terima kasih atas membership-nya, terima kasih atas SuperTanks-nya, terima kasih atas Sawiria-nya. It's time, pemutusan out. My name is Eka. Stay safe and until next time. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax